Katar U23 harus mengakui ketangguhan Jepang U23 dalam pertandingan babak 8 besar Piala Asia U23. Ketika itu Katar U23 dipaksa menyerah dengan skor telak 4-2. Walaupun sebenarnya Katar sempat memaksa Jepang bermain sampai babak perpanjangan waktu, tapi kondisi tim yang pincang membuat mereka tak kuat menahan gempuran bertubi-tubi para pemain Jepang. Namun orang Katar menganggap jika kekalahan ini diakibatkan oleh ada beberapa keputusan wasit yang sangat merugikan, terutama saat terjadinya kartu merah yang mereka anggap jadi biang kero kekalahan tim. Seperti inilah komentar orang Katar usai di pencunangi Jepang U23. Tim Katar memang kalah, tapi ini muncul dari turnamen sebagai tim yang kuat dan kandidat utama untuk meraih gelar juara, namun kecerobohan sang keeper menjadi alasannya. Menang dan kalah, kami bangga padamu Katar. Anabi adalah yang terbaik dan pantas lolos selamat untuk Jepang. Aku akan kembali padamu, Anabi, kamu adalah laki-laki sejati. Sang keeper menjadi penyebab kekalahan tersebut. Lain kali, insya Allah. Kalah keluarnya tim Katar, tim terkemuka masuk nominasi juara, namun keeper mengabaikan tembakannya dan diusir. Saya akan tetap mendukung tim Naskatar, tim yang sangat terhormat. Akhirnya komentar haters tentang tim Naskatar pun hilang, alhamdulillah. Keluar secara terhormat, tidak ada wasit, tidak ada suap. Sulit untukmu, Anabi, alasan kekalahan adalah perilaku keeper yang salah. Berikutnya, lebih baik. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur, bahwa wasit suriah merugikan para pemain. Konsekuensinya ditanggung oleh keeper yang diusir. Saya berikan kepada Anda, Katar, dan selamat kepada Jepang. Katar telah memberikan segalanya dan ada perbedaan angka yang sangat besar antara kedua tim. Secara mental dan fisik antara kedua tim, Katar dan Jepang, penurunan level dan kebugaran, kepergian dua starter, cedera dan pengusiran yang tidak patut. Semua ini adalah keadaan pengabdian tim kepada Jepang dan menang, dan inilah sepak bola. Sejujurnya pengusiran itu tidak adil. Inilah sepak bola ada untung dan rugi. Tim Naskatar merupakan salah satu juara di Asia dan selamat untuk Jepang atas kemenangannya. Sayangnya pengusiran tersebut ditanggung oleh keeper. Tidak perlu memukul pemain Jepang dengan kaki. Dia bisa saja menyundul bola tanpa memukul pemain Jepang dengan kaki. Kami mohon maaf kepada fans setia kami yang hadir dan mendukung tim. Memang benar kami kalah dalam pertandingan dan kualifikasi, tapi kami mendapatkan pemain untuk masa depan. Segala terima kasih dan apresiasi kepada mereka atas kinerja dan semangatnya di lapangan, dan Alhamdulillah atas segalanya. Kami akan memberikan kompensasi yang baik, InsyaAllah. Upaya luar biasa yang dilakukan juara kita untuk mencapai perpat final, Anda memberikan penampilan luar biasa di turnamen, dan yang terbaik masih akan datang. Semoga beruntung, tim kami bermain, tetapi keadaan pengusiran dan cedera terjadi di saat yang sulit. Dan kami tidak melupakan tim Jepang yang mendominasi pertandingan karena apa yang saya sebutkan. Keberuntungan tidak berpihak kepada kami. Tuhan sudah takdirkan dan apapun yang dia hendaki. Kami berharap keselamatan para korban cedera dan mereka segera kembali ke stadion. Terima kasih telah menonton!